Halo Sobat Penyelade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini bareng saya Aji di channel Bengkel HD Alhamdulillah, 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 Amin Oke Sobat Penyelade, bisa dibilang video ini adalah video terusan dari video sebelumnya Penyebab PANBEL cepat putus Seperti itu ya, yang belum nonton silahkan ditonton dulu ada di playlist Bengkel HD Gitu ya Oke Nah Sobat Penyelade Jangan di skip ya Tonton sampai akhir agar Sobat Penyelade juga memahami Ya apa inti permasalahannya Yang baru mampir, silahkan klik dulu subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel Bengkel HD Oke Sobat Penyelade, kita lanjut ya Nah ini untuk kondisi lor Tuh, kemarin ya Lornya sampai peang seperti ini Ramplatnya tuh Awus seperti ini, ini jarang-jarang ya Ramplat ini sampai kena seperti ini Gitu kan ya Nah Ini pescomnya juga sama Tuh, jalurnya juga dia rusak Ininya oblak Gitu ya Nah Oke, saya ulas lagi sebentar sedikit ya Kenapa lor ini bisa seperti ini Ya Karena apa Berawal dari Pescom Sama bossnya ini Nah ini Karena beda motornya jadi gak masuk Jadi oblak Yang seharusnya kita pakai yang ini ya Untuk menyempertikannya Nah yang seharusnya kan ini gak oblak Nah kalau yang ini Udah aus Di bagian boss Lumah lornya Nah ini kan bagus nih Kalau yang ini Oblak Otomatis Ya Pada saat ini goyang Seperti ini Kerja Lolor Pada saat naik turun juga Dia pasti gak stabil Makanya dia Sampai ancur seperti ini Dan Tentunya Ini Ramplat ini adalah komponen Yang berhubungan ya Antara rumah lor Lolor Dan ramplat Dia kan kerjanya naik turun Seperti ini Nah Naik turun Naik turun Karena kerja Pescomnya goyang Seperti ini Nah jadi gini Posisinya Nah dari goyang ini Disini kan ada Lolor Eh ada lolor Ada pibell Nah ketika panbell Seperti ini Karena kondisi dari Rumah pescomnya ini Udah goyang Ya udah gini Udah oblak Nah Pada saat Ya ada putaran dari poros engkol Ini kan goyang Nah udah goyang Seperti ini Si panbell ini Jadi Nilep Gini pak Plak Terus melilit Tiba-tiba dia merintir Terus Nah Melilit Nah udah gini dia Terus Tarik Jadilah Putus Itu penyebab Utamanya Ya Dari video sebelumnya Panbellnya kenapa Yang baru masih Satu minggu Tapi udah putus lagi Gitu kan Makanya di video sebelumnya Ya Ini semua hancur Jadi diganti ya Mungkin yang udah nonton Udah tau ya Ini diganti semua Totalnya juga Lumayan Ya Nah Yang akan dibahas Di video kali ini Ya Ini kan penyebabnya Dari pescom Oblak Nah Sekarang Penyebab Pescom bisa oblak Itu kenapa Gitu kan Nah Kita lebih mengerucut Ke inti permasalahannya Ya Kalau tadi kan Seperti itu ya Kalau sekarang Kita Penyebab si pescom ini Cepat Oblak Cepat Agus Dan ini Seringkali Terjadi Pada saat Kita melakukan Pembokaran SPT Pada saat Pemasangan Pescom Atau Lumah Lawler Dan Bos Ya Ini kan Posisinya udah dicuci Semuanya nih Otomatis Bersih Terus Kering Ya Nah Kesalahannya Sedikit Tapi ini Patal Ya Berakibat Seperti ini Jadi pada saat Pemasangan Bos Pescom sama Pesdrip Ini gini Masang Nah Ini kondisi Dari Bos Pescom Ini Kering Kering Pak Nah ini Yang Menyebabkan Si Bos Pescom Ini Cepat Aus Bos Pescom Masuk Pescom Berputar Dia timbul Menjadi Gesekan Kalau Misalkan Disininya Tidak ada Pelumasan Ya Atau Dikasih Pelumas Tapi Dia Tidak Tidak Sesuai Dengan Fungsinya Ya Jadi Abis Lagilah Kayak Gitu Otomatis Dia Seperti Kering Nah Itu Akan Terjadi Gesekan Yang Berlebih Sehingga Menyebabkan Keausan Pada Bos Pescom Nah Yang Terjadi Jadi Si Pescom Jadi Oblak Gitu Ya Seperti Itu Sobat Mengkel HD Sampai Disini Paham Ya Sobat Mengkel HD Jadi Harus Diperhatikan Jangan Sampai Kejadian Lagi Kejadian Lagi Si Fanbell Itu Baru Ganti Tapi Putus Terus Harus Diperhatikan Juga Kalau Misalkan Sobat Mengkel HD Mengganti Fanbell Ini Dicek Juga Satu Satu Kalau Misalkan Ini Udah Aus Jangan Dipaksain Ya Mending Diganti Aja Gitu Atau Kombimasi Dulu Kelarang Seperti Oke Ya Nah Seharusnya Seperti Ini Kita Praktikan Untuk Pemasangannya Ya Nah Ini Kita Harus Menggunakan Stampede CPT Ya Nah Untuk Stampede Ini Stampede Harus Stampede Khusus Untuk CPT Seperti Ini Ya Kalau Yang Yamaha Ada Dua Ya Ininya Dua Gini Nah Kalau Honda Seperti Ini Ini Harganya Sekitar 13 Ribuan Kalau Enggak Salah Jadi Perbedaannya Stampede CPT Ini Ya Pada Saat Kondisi Suhu Mesin Panas Stampede Khusus CPT Ini Tidak Akan Mencair Itu Dia Malah Tetap Stabil Seperti Itu Ya Dengan Kondisi Suhu Berapapun Dia Tetap Untuk Penampakannya Seperti Ini Jadi Tidak Berubah Tapi Lain Hal Jika Sobat Mingga Ade Menggunakan Stampede Yang Bukan Khusus Untuk CPT Ketika Kondisi Suhu Mesin Panas Dia Akan Mencair Contoh Misalkan Kita Pakai Stampede Yang Biasanya Dipakai Untuk Lahar Komstir Kita Pakai Di Bagian CPT Apa Yang Terjadi Ketika Suhu Mesin Panas Dia Akan Mencair Dia Akan Lumer Kemana Mana Stampede Nya Kesini Kemana Mana Karena Keluar Metret Sudah Gitu Kena Panbell Panbell Jadi Basah Ada Oli Terjadi Sliplah Sliplah Ketika Sudah Panas Panbell Lembek Bisa Kemungkinan Besar Bisa Butus Seperti Itu Sepele Dari Stampede Ini Berdampak Begitu Besar Berdampak Besar Ya Safety Terus Ketahanan Part Juga Dia Ngaruh Seperti Itu Ini Harus Diperhatikan Oke Kita Praktikan Ya Jadi Seharusnya Pada saat Pemasangan Pescom Ini Kita Harus Lumasi Sedikit Di bagian Pescom Nah Disini Tapi Ini Stemblad Sepet CPT Nah Ini Diratain Dulu Ini Sepele Padahal Tinggal Dikasih Stemblad Gitu Kalau Misalkan Sobat Minggel HD Melewati Proses Ini Atau Prosedur Ini Dampak Besar Pantes Dibersihin Enak Bersih Gitu Kering Begitu Pemasangan Kering Juga Semuanya Gada Sepak Nah Ini Sudah Rata Baru Kita Masukin Pescom Nah Kita Mal Dulu Mal Dulu Seperti Agar Apa Agar Rata Si Stemblad Tuh Bayangkan Kalau Misalkan Ini Kering Nah Seperti Bayangkan Kalau Misalkan Di Bagian Sininya Kering Ini Gesekannya Lumayan Apalagi Motor Geber Terus Parah Seperti Itu Sudah Cukup Seperti Ini Seterusnya Kita Pasang Seperti Biasa Lollernya Pasang Untuk Cara Pemasangan Lollernya Juga Harus Benar Untuk Cara Pemasangan Lollernya Silahkan Dicek Video Sudah Ada Di Playlist Pengkel HD Seperti Itu Nah Sobat Pengel HD Jadi Seperti Itu Sesimpel Itu Oke Terima Kasih Sobat Pengel HD Yang Belum Subscribe Disubscribe Gratis Jangan Lupa Di Share Like Comment Saya Aji Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dicek Terima kasih.